Kasiat dan manfaat gelang cemeti alih kayu kurung. Bentuknya seperti kayu pada umumnya yang membedakan kayu kurung dengan kayu biasa pada luar kayunya memiliki keunikan dan keanehan tersendiri yaitu kayunya melingkar yang saling bertemu tidak terputus dan bersambung secara alami pada kayunya itulah sebabnya jenis kayu ini dinamakan kayu kurung. Kayu kurung merupakan sebuah kayu legenda. Dikatakan legenda karena kebanyakan orang hanya mendengar ceritanya saja tanpa pernah melihat bentuk wujudnya. Menurut kepercayaan suku padalaman daya Kalimantan kayu ini terdapat di tempat tersembunyi dari pohon purba di dalam hutan rimba. Suatu media yang diambil dari proses alam yang memiliki khasiat daya kekuatan secara alami. Setiap jenis kayu memiliki karakter dan manfaat yang berbeda-beda, sehingga membuat sifat masing-masing jenis kayu juga berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi pula oleh keunikan atau karakter iklim di mana jenis kayu tersebut dapat tumbuh. Sehingga setiap jenis kayu memiliki kegunaan, khasiat, kelebihan, yang berbeda-beda pula. Ada pun faktor yang mempengaruhi daya guna, karakter setiap jenis kayu. Semua itu masih dalam dimensi fisik. Selanjutnya dalam dimensi metafisik akan adanya tuah di dalamnya. Sebagai sarana, sebagai perlindungan diri, perlindungan dari ilmu hitam, guna-guna, pagar dari makhluk halus, mengurungkan niat jahat seseorang, membatalkan niat orang jahatnya kepada kita, menetralisir segala gangguan sihir ilmu hitam. Sebagai syarat bila ditaruh di atas pintu atau dekat jendela rumah, bila ada perampok atau maling yang masuk ke dalam rumah, toko atau kantor maka secara gaib perampok atau maling tersebut akan berutar-putar di dalam rumah sampai pagi, dan lain sebagainya. Indonesia memiliki banyak pusaka yang sangat berharga dan memiliki kesaktian yang luar biasa bahkan di luar nalar manusia. Setiap daerah di Nusantara ini memiliki pusakanya masing-masing. Salah satunya di Kalimantan Selatan terdapat pusaka tradisional yakni Cemati Ali. Cemati Ali mempunyai banyak nama yaitu Cemeti Ali, Camati Ali, dan Kacimati. Berdasarkan pengertiannya Cemati Ali adalah sebuah cambuk atau dapat juga sebagai senjata yang dipukulkan ke suatu sasaran. Senjata ini dapat juga dipakai sebagai tongkat komando. Senjata ini sudah lama dikenal oleh manusia dari berbagai bangsa. Bahkan sampai sekarang masih banyak yang menggunakannya. Cemati Ali atau Kacimati disebutkan juga sebagai jimat. Dikarenakan berisi rajah-rajah yang berhasiat untuk menghindarkan diri dari bahaya seperti orang yang ingin mencelakakan. Pusaka ini biasanya terbuat dari kayu. Namun tidak jarang menggunakan bahan lain. Sebelum proses rajah, orang yang merajah diharuskan berpuasa dan berhalwat memohon keselamatan lewat rajah yang akan ditulis. Di tengahnya diberi lubang untuk memasukkan rajah. Saking kuatnya Cemati Ali ini dapat merobohkan pohon dan membuat kering pohon tersebut karena Cemati ini mempunyai sifat panas. Apabila si pengguna memukulkan ke seseorang dari jarak jauh, maka orang itu muntah darah. Apalagi jika dipukulkan secara langsung atau jarak dekat, maka dapat menyebabkan pingsan bahkan dapat meninggal dunia atas izin Allah SWT. Maka untuk menyembuhkannya dengan cara meminum air rendaman dari Cemati itu sendiri. Pantangan dalam menggunakan pusaka sakti ini adalah jangan dipukulkan pada sembarangan orang atau sesuatu dan jangan dipakai untuk menyakiti orang lain selain untuk mempertahankan diri. Karena hal itu dapat mengakibatkan khasiat Cemati menjadi lemah. Sejarah Cemati Ali ini mempunyai banyak versi akan tetapi yang paling familiar dan yang memperkenalkannya yaitu oleh seorang Waliullah Syed Muhammad Arsyad Al-Banjari di Kalimantan Selatan pada awal tahun 1710 Masehi hingga 1812 Masehi. Dahulu pada awal kegunaannya ialah untuk mengusir kuyang, polong atau hantu penanggal, dan saat membuka hutan untuk membangun pesantren dan tempat tinggal. Cemati Ali kegunaannya dapat menangani gangguan makhluk halus sekaligus juga dapat menjadi senjata dalam perang gaib dengan tukang-tukang sihir dan tentara-tentara syaitannya. Termasuk mereka yang suka memasuki hutan dengan tujuan mendaki atau berkemah agar terhindar dari gangguan makhluk halus serta gangguan hewas buas dan berbisa. Cemati dapat sebagai tongkat komando dan biasanya dibawa oleh orang-orang yang berpengaruh, seperti pemimpin atau orang besar dan ulama pada zaman dahulu. Diceritakan oleh Kiai Haji, Syaifuddin Zuhri dalam majelis yang diasuh beliau, bahwa pernah seorang ulama karismatik Kalimantan Selatan memberikan cemati pada Presiden Soekarno. Ulama tersebut bernama Tuan Guru Zainal Ilmi. Tuan Guru Zainal Ilmi dikenal masyarakat banjar sebagai ulama yang ahli dalam ilmu wafak. Cemati merupakan salah satu produk ilmu wafak tersebut.